Wait, 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 sebelum kita masuk ke pembahasan, ada suatu coach nih yang bisa bikin ngena hati kita. Check it out. Segala sesuatu tuh sebenernya netral. Nah netralin, nah itu tuh tadi butuh latihan seperti itu tadi Tunggu. Menyadari pikiran ini penuh pertanyaan, pikiran ini job desknya akan mengkritik. Karena dia akan membenturkan dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini, memori-memori ilmu-ilmu zaman dulu ditabrakin. Dan kita tidak perlu membencinya, tidak perlu melawannya, hanya sadari saja bahwa oh iya itu sisi kritik di pikiranku. Dan sekarang ini ya tidak perlu dipakai dulu, hanya dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminah Yasmin, NPM 2181-10160. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pelajaran psikologi sosial dengan materi persepsi sosial. Persepsi merupakan proses aktif memilah, menata, dan menafsirkan orang, objek, kejadian, situasi, dan aktivitas. World 1997, manusia memilah hanya hal ilmu tertentu dalam hidup mereka, lalu menata dan menafsirkannya secara efektif. Persepsi membentuk bagaimana manusia memahami orang lain dan dunianya, sekaligus berbagai pilihan yang diambil dalam hidup mereka. Contohnya, bila seseorang merangkapan atau persepsi orang lain sebagai bermusuhan atau menentangnya, maka ia bisa berinteraksi secara definis atau menimalkan komunikasi. Dengan sendirinya, persepsi memotivasikan seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam sebagian besar aktivitas hidupnya. Nah, jadi kita akan membahas, apa sih pengertian persepsi itu? Nah, persepsi itu merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam respon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan extern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui baca indahnya. Nah, pengertian persepsi menurut Bimo Walgito. Menurut Bimo Walgito, mengungkapkan bahwa persepsi itu merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrat dalam diri individu. Nah, selanjutnya selain menurut Bimo Walgito, ada juga menurut Sugihartono. Menurut Sugihartono, persepsi itu seperti kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat intramanusia. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau ternyata. Nah, selanjutnya yaitu syarat terjadinya persepsi. Syarat terjadi persepsi menurut Sunario. Menurut Sunario, syarat terjadinya persepsi itu ada empat. Yang pertama yaitu adanya objek yang dipersepsikan, adanya benda yang akan mau kita pendapatkan seperti itu. Nah, yang kedua adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga adanya alat indra atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus. Nah, yang terakhir, syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah Yang pertama, faktor internal. Yang faktor internal itu seperti perasaan, sikap dan keperibadian individu kita kepada orang lain atau perang sangka kita kepada orang lain, keinginan atau harapan, perhatian atau fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal, seperti latar belakang keluarga atau informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, kurang, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. Nah, selanjutnya menurut Bimo Walgito. Menurut Bimo Walgito, faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syarat penerima yang bekerja sebagai reseptor. Nah, yang kedua yaitu alat indera. Alat indera ini sebagai syarat dan susunan syarat. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syarat, yaitu seperti otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon, diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek. Nah, faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam persepsi suatu objek, stimulus. Meskipun objek tersebut benar-benar sama, persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain, sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditolong suri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan-perbedaan dalam sikap, atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya, proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya. Nah, menurut Miftah Tuhal, proses persepsi itu, yang pertama, stimulus atau rangsangan, yang terjadi persepsi di awali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari kepribadiannya. Nah, yang kedua, registrasi dalam proses registrasi. Suatu gejala yang nampak adalah mekanisme stisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan ati kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. Nah, itulah tadi yang saya jelaskan tentang persepsi sosial. Banyak pengertian mengenai proses persepsi sosial, pengertian persepsi sosial. Tapi, saya akan menjelaskan secara hanya sebagian itu saja. Nah, pembahasan tentang persepsi seseorang, ini kita membahas bagaimana terjadinya proses persepsi itu sendiri. Yang di mana proses persepsi terjadi ketika kita menerima stimulus mengelalui pengintaraan. Dalam segi penilaian, seseorang juga akan memiliki prosesi yang berbeda pula, bergantung dari mana ia menilai sesuatu. Bisa dari ekspresi emosional wajah, bentuk tubuh, cara berpenampilan, gaya bahasa. Persepsi seseorang terhadap orang lain sangat tergantung dengan komunikasi. Komunikasi sering dilakukan orang untuk mempertegas kesan dan akan berpengaruh pada hasil persepsi. Individu berinteraksi dari sanalah saling mempengaruhi dan saling memberi penilaian karena adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai indera dan dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syarat penerima atau yang disebut tadi seperti sensoris. Tapi berfungsi sebagai reseptor. Adanya indera atau reseptor, yaitu sebagai alat untuk menerima stimulus. Diperlukan adanya perhatian sebagai langkah awal menuju persepsi. Dan yang kita perlu pahami, yaitu bahwa persepsi itu dimiliki oleh setiap individu. Artinya, setiap orang atau setiap manusia memiliki cara pandang dan pemahaman yang pasti sangat berbeda dalam memilihat suatu objek di lingkungan kita. Baik itu manusia, makhluk hidup lain, ataupun benda mati, ataupun benda mati yang lainnya. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Gitu saja penjelasan saya tentang persepsi sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi wabillahi taufiq wa idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!